. Ratusan warga mengeruduk kantor Pekon Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewo, pada Kamis 18 Februari 2022. Dalam video ini, petugas kepolisian tampak agak kewalahan menenangkan warga. Kepala dusun empat Pekon Karangsari, Suparman menjelaskan, masa berkumpul sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat dirinya bersama aparat Pekon sedang di dalam kantor. Namun pihak keamanan tidak mengizinkan keluar demi menghindari hal yang tak diinginkan. Permasalahan ini disinyalir akibat dugaan perselingkuhan kepala Pekon Supriyono dengan staffnya beberapa waktu lalu. Menurutnya, aksi demo ini dilakukan oleh warga dusun 1, 2 dan dusun 3. Mereka membawa meja, kursi, lemari makan dan papan pelang. Barang-barang tersebut merupakan aset desa. Beredar informasi, barang-barang tersebut dibawa ke kantor Pekon yang lama. Warga menuntut kantor Pekon pindah ke tempat lama. Sebelum di lokasi ini, kantor Pekon Karangsari memang berada di dusun 1, yakni meminjam kantor BUMDES. Namun berhubung bangunan tersebut mau dipakai maka dibangunlah kantor Pekon di dusun 4, di atas tanah yang dihibahkan salah satu warga dusun 4. Namun aksi warga ini tidak sampai seharian. Pukul 16 WIB, situasi kantor terpantau sepi. Hanya ada dua buah tiang papan pelang yang tergeletak di halamannya. Dari Pringsewu, Manalu, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!